Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Hari ini dalam rangkaian Pekan Doa Pemuda hari ketiga Judulnya adalah Tuhan, aku akan pergi, lepaskan diriku Sebelumnya hari kita berdoa Bapak kami di surga Berkati kami mendengarkan firman Tuhan ini Berikanlah kami pandayan Dan berikan kami Supaya kami mengerti Tentang firman ini Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin Ayat inti pada hari ini adalah Matius 5 ayat 19 Karena itu siapa meniadakan Salah satu perintah hukum Taurat Sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah Di dalam kerajaan surga Tapi siapa melakukan dan mengajarkan Segala perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat Yang tinggi di dalam kerajaan surga Salah satu pemimpin Pada saat itu Yang paling diakui Pada saat itu adalah Charles Carlson Ia adalah seorang penulis yang hewat Di masa lalu Ia terkenal Sebagai iblis yang jenius Setelah didapati bersalah Atas berbagai macam Tuntutan yang diberikan Charles Carlson Diberikan hukuman penjara Selama tujuh tahun Namun di penjara Inilah Ia mendapat Jamahan Tuhan Dan mengalami Pengampunan Atas segala dosa-dosanya Pada akhirnya Lalu sampailah Mereka diseberang danau Di daerah orang Berasa Baru saja Setur dari perahu Datanglah seorang Kerasukan roh jahat Dari Pekuburan Menemui dia Orang itu Diam di sana Dan tidak ada Seorang pun lagi Yang sanggup Mengikatnya Sekalipun dengan rantai Karena Ia sudah sering Dibelenggu Dan sudah sering Dirantai juga Tetapi rantai Dan belenggunya Diputuskan Dan dimusnahkannya Sehingga Tidak ada Seorang pun Yang cukup kuat Untuk menjinakannya Siang malam Ia berkeliaran Di pekuburan Dan bukit-bukit Sambil berteriak Dan memukuli Dirinya Dengan batu Ketika ia melihat Yesus dari Dari jauh Berlarilah Ia mendapatkannya Lalu menyembahnya Injil Markus Adalah injil Kedua Dari empat Injil di Alkitab Banyak yang Menyatakan Injil ini Adalah injil Yang pertama Ditulis Nama dari injil Ini Seharusnya Bukanlah Markus Tetapi Petrus Kenapa Bisa begitu Jawabannya Sederhana Karena Petrus Yang menarasikan Cerita Semuanya Kepada Markus Jadi Injil ini Adalah Kisah Tentang Perjalanan Petrus Dengan Yesus Markus Ini Adalah Seorang Anak Dari Wanita Bernama Maria Dia adalah Pemilik rumah Dimana Petrus Dibebaskan Dari penjara Oleh Malaikat Nama Asli Markus Adalah Yohanas Maka Di gerejanya Ia dikenal Dengan Panggilan Yohanes Markus Markus Adalah Teman Seperjalanan Paulus Dan Barnabas Dalam Penginjilan Mereka Yang pertama Tetapi Barnabas Memberikan Kesempatan Kedua Kepada Markus Dan Menjadikannya Seorang Pemimpin Yang Hewat Dan Pandai Berhotbah Kisah Markus Menunjukkan Kepada Kita Semua Bahwa Pentingnya Kesempatan Kedua Itu Bisa Jadi Ada Orang Muda Yang Kita Kenal Seperti Markus Yang Kecewa Dalam Emannya Apa Yang Mereka Butuhkan Seorang Barnabas Yang Akan Menolong Mereka Dan Mengatakan Kepada Mereka Bahwa Di Dalam Yesus Mereka Akan Mempunyai Kesempatan Baru Markus Menuliskan Cerita Mengenai Yesus Dan Kuasanya Yang Melepaskan Namun Dari Semua Ceritanya Yang Ada Di Dalam Injilnya Cerita Yang Paling Menyentuh Dan Dramatis Adalah Pertemuan Yesus Dengan Orang-orang Kerasukan Setan Di Gerasa Markus 5 Ayat 1-6 Sahabat Puh Pada Zaman Ini Banyak Orang Mengatakan Dan Berpendapat Bahwa Ajaran-ajaran Alkitab Itu Sesat Dan Hanya Seperti Cerita Cerita Fiksi Atau Dongeng Tetapi Saya ingin Mengatakan Bahwa Alkitab Sudah Menjelaskan Secara Jelas Bahwa Iblis Itu Nyata Dan Ia Berperang Melawan Anak-anak Tuhan Pada Zaman Ini Dalam Ephesus 6 Ayat 12 Tertulis Bahwa Karena Perjuangan Bukanlah Melawan Darah Dan Daging Tetapi Melawan Penguasa Penguasa Pemerintah Pemerintah Penghulu Penghulu Dunia Yang Gelap Ini Dan Melawan Roh-roh Jahat Di Udara Dan Tertulis Juga Dalam 1 Petrus 5 Ayat 8 Kita Diingatkan Sadarlah Dan Berjaga Jagalah Lawan Musi Iblis Berjalan Berkeliling Sangat Seperti Singa Mengaum Ngau Dan Mencari Mangsa Yang Siap Ditelannya Yonis 10 Ayat 10 Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyainya Dalam Segala Kelimpahan Musuh Musuh Hadir Untuk Membinasakan Kehidupan Kita Manusia Namun Dibalik Semuanya Itu Kita Percaya Bahwa Tuhan Yang Lebih Dahsyat Kekuatannya Kisah Kisah Menunjukkan Bahwa Meskipun Orang Kerasukan Setan Digerasa Ini Datang Kepada Yesus Ia Tetap Jatuh Berlutut Di Hadapan Yesus Tetapi Dibalik Semuanya Itu Setan Atau Iblis Ini Tetap Ingin Orang Itu Kerasukan Dan Diperbudak Olehnya Terpujilah Nama Tuhan Pria Itu Sudah Bertahun Tahun Diperbudak Kekuatan Gelap Kekuatan Iblis Dan Sekarang Ia Sudah Diberikan Kebebasan Oleh Yesus Betapa Besarnya Kuasa Yesus Setelah Dibebaskan Dari Setan Dari Kuasa Iblis Itu Dia Pergi Dan Memberitakan Segalanya Tentang Yesus Karena Sudah Dibebaskan Dari Kuasa Kuasa Setan Itu Di Daerah Dekapolis Dan Semua Orang Yang Mendengarnya Merasa Heran Sahabat Sahabatku Kisah Ini Adalah Bukti Dari Kuasa Yesus Lebih Lebih Besar Daripada Segala Sesuatu Yang Terletak Di Muka Bumi Ini Tuhan Juga Punya Kuasa Kepada Kita Untuk Melepaskan Kita Kejalanan Benar Dari Semua Kesesataan Kita Manusia Berdosa Ini Mari Kita Lihat Dalam Koloseb 1 Ayat 12 Sampai 14 Firman Tuhan Dan Mengucap Syukur Dengan Suka Cita Kepada Bapak Yang Melayakan Kamu Untuk Mendapat Bagian Dalam Apa Yang Ditentukan Untuk Orang Roh Kudus Di Dalam Kerajaan Teram Ia Telah Melepaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Dan Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anaknya Yang Kekasih Di Dalam Dia Kita Memiliki Penembusan Kita Yaitu Pengampunan Dosa Hari Ini Kita Dapat Keluar Dan Berkata Saya Merdeka Di Dalam Yesus Kesimpulan Pada Hari Ini Pada Pembahasan Hari Ini Pria Dari Gerasa Yang Telah Dilepaskan Segera Memulai Pemberitaan Kabar Ajaib Yang Tuhan Telah Lakukan Dalam Kehidupannya Charles Scullson Yang Dibebaskan Segera Mulai Pelayanan Terhadap Mereka Yang Menderita Di Penjara Di Seluruh Dunia Dengan Cara Yang Sama Ketika Kita Mengalami Pengalaman Kelepasan Yang Didapatkan Dalam Injil Keselamatan Kita Tidak Dapat Berdiam Diri Melainkan Akan Pergi Untuk Menyampaikan Keajaiban Yang Tuhan Lakukan Dalam Kehidupan Kita Doa Saya Hari Ini Adalah Agar Kita Dapat Merasakan Pengalaman Kelepasan Yang Hanya Melalui Yesus Saja Dapat Kita Rasakan Saya Jamin Kita Tidak Akan Berdiam Diri Melainkan Sama Seperti Pria Yang Kerasukan Ini Kita Hanya Berkata Tuhan Aku Akan Pergi Lepaskan Diriku Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semu Mari Kita Berdoa Bapak Kami Ada Di Surga Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Pada Saat Ini Berkatilah Kami Supaya Bisa Mengerti Tentang Firman Yang Telah Kami Pelajari Pada Hari Ini Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Amin